Pemeriksa 2 dari 6 korban luka bakar parah akibat ledakan kompor saat upacara ngaben di desa adat Gianyar Bali meninggal dunia hari minggu kemarin. Meski telah dirawat di ICU DRSUP Prof. Ngurah Denpasar, keduanya meninggal dunia akibat luka bakar parah di atas 90%. 2 korban luka bakar parah akibat ledakan kompor saat upacara kremasi masal di desa adat Selat Gianyar Bali meninggal dunia minggu kemarin. Kedua pasien yakni Bagus dan Gian mengalami luka bakar di atas 90%. Setelah 2 hari dirawat di DRSUP Prof. Ngurah Denpasar, nyawa keduanya tak tertolong. Pihak keluarga telah membawa kedua jenazah ke rumah duka. Kini para korban masih dirawat di ICU dan telah mendapat penanganan agar dapat kembali bernafas normal. Kita lakukan pembersihan luka, kita lakukan eskarek, toming, kita buka jaringan mati yang menjerat dada, tangan. Sama kaki kemarin di UGD sekarang. Untuk bisa dalam waktu fase akut ini bisa bernapas dengan baik. Ledakan terjadi pada saat ratusan warga adat tengah menggelar upacara ngaben atau kremasi jenazah di kuburan adat desa setempat Jumat malam. Tiba-tiba kompor gas yang dipakai untuk mengkremasi jenazah meledak dan menyemburkan api. Dari Denpasar Indira Ari melaporkan.